Oke guys, welcome back to Keptin Indonesia bersama gue Toshi dan dengan Sato pada hari ini ya Jadi pada hari ini kita akan lanjut lagi drama mengenai robot-robot 4X Ya untuk hari ini spesifiknya DNA Pro ya Jadi DNA Pro kemarin sempet ada drama yang cukup menegangkan ya Drama cabut pasang segel ya Jadi nanti kita akan bahas di beritanya Yang pertama kita langsung aja deh masuk aja ya Dimana ini adalah berita dari media Indonesia ya Dimana DNA Pro ini dianggap membangkang pemerintah Tutup lagi kantor trading DNA Pro gitu Jadi buat kalian yang mungkin gak tau what happened Basically sebelumnya ya DNA Pro disegel oleh pemerintah Jadi waktu saat net89 sudah berhenti beroperasi Sorenya atau malamnya dibilang DNA Pro itu disegel Oleh pihak yang berwenang Tetapi apa yang menjadi sangat krusial itu Ada ya kita gak mau nyebut nama atau siapa Karena ya spesifiknya siapapun belum tau Tapi yang pasti ini dari pihak DNA itu Menyambut segel tersebut Dan akhirnya Yang akan melakukan pembangkang Beritanya kita baca disini ya Jadi kita bisa lihat Membangkang pemerintah tutup lagi kantor trading DNA Pro Jadi tindakan tegas terhadap pelaku usaha investasi ilegal kembali dilakukan Kementerian Perdagangan bersama Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Markas Besar atau Respori Melakukan tindakan penyegelan kembali usaha penjualan Expert Advisor Atau EA ya sering dikenalnya Atau juga robot trading Yang dilakukan oleh PT DNA Pro Akademik Jumat Malam Tanggal 28 Januari Seperti diketahui Direkturat Jenderal PKTN Dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Alias Palpeti Kemendak telah menyegel operasi PT DNA Pro Akademik Yang melakukan usaha penjualan robot trading tak berizin Ya baik lagi ya Main cabut segel It's kind of risky Ya it's kind of risky Karena apa ya Mungkin dianggapnya sebagai Wah berani banget nih Maksudnya kayak lu siapa gitu berani mencabut segel tersebut Karena itu segel bukan dari segel bapak-bapak Some random dude yang menyegel Tetapi itu adalah pihak yang berenang Bapak peti dan kependak setahu gue Dan kependak Jadi ya gini lah Kalau menurut gue sih Ya mungkin itu blunder Itu blunder dari tim DNA Ya mungkin karena in the heat of the moment Dan banyak yang Waktu itu bilang gini Wah tenang Kita tuh bisa WD Kita tuh aman Bahkan Ya waktu itu justru mereka kesannya seperti Mempromosikan diri Wah kita WD lancar Tetapi Berita terbarunya Kembali lagi Ini adalah dari official website dia ya Ada di Namanya itu DNAproacademy.co.id Yang sekarang ironisnya Kalau lu coba klik Itu ditulisnya apa Bandwidth limit exceeded Alias sudah tidak bisa lu buka lagi Nanti gua Nanti kita akan kasih Kita tari fotonya Fotonya Ya mungkin gak tau nih Jangan-jangan nanti bisa kebuka lagi Tapi for now Seperti yang kalian lihat ya Blank Seperti ini Tidak bisa diakses Tapi untungnya kemarin kita sudah ada screenshot Kita baca pengumumannya ya Atau lu aja baca deh Oke Salam hormat DNAku Ya seperti yang kalian tau Itu motonya ya DNAku Manajemen berterima kasih atas kepercayaan yang member berikan kepada DNA Sejalan dengan arahan dan video official dari Daniel Abe selaku direktur DNA Maka manajemen memutuskan beberapa hal Satu Memberhentikan sementara aktivitas operasional DNA Pro Dan melanjutkan proses pengurusan sampai pemberitaan lebih lanjut Dua Memberhentikan sementara proses depo Withdrawal trading dan aktivitas lainnya sampai pemberitaan lebih lanjut Proses ini kita akan lewati dan merupakan arahan Supaya di masa depan member DNA bisa berbisnis dengan luasa Percaya diri dan merasa aman menjalankan bisnis ini Perlu dipahami bahwa kondisi ini hanya sementara Tidak lama tetaplah tenang dan berpikir positif untuk kebaikan bersama Semakin dekat semakin arat dan saling menguatkan Demikian pengumuman ini diterbitkan Terima kasih DNAku Kita tetap akan bangkit dan menjadi kuat DNA Pro it's our DNA Hormat kami DNA Pro Tanggapan lu gimana? Ya gak bisa WD Jadi ya maksudnya gini Sering kali Usaha-usaha yang sejenis ya Disebutnya 1% club ya Konsisten 1% club Itu kalau satu jebol Saudara-saudaranya Temen-temennya ikutan jebol Saudara seimannya Saudara seimannya ikutan jebol Karena kenapa ini disebut Domino efek Domino efek Dan gini ya Kalau gue pribadi Ini ngomong ke Net89 Kemarin misalkan kita ngomong Oh enggak bro Yang salah itu brokernya Brokernya itu gak bisa WD Bukan salah si penyelenggara robot Sekarang gue tanya Gue balikin ke gini Gue gak bilang mereka ini Ya maksudnya skem Kita belum ya Gue belum menyatakan itu Kita gak mau ngejudge Kita gak mau ngejudge itu Tetapi kita coba Masuk lagi ke ranah logika Coba ya Sekarang gini Mereka kan cuma penyelenggara robot Berarti kesannya gini Kok dalam dunia kripto juga ada Contohnya seperti Crypto Hopper Dan ada banyak lain Beberapa yang lagi yang lain Yang dimana sistemnya adalah API Jadi sistemnya apa Mereka colok saja Sudah gitu trading Kalau diberhentikan Ya berarti robotnya saja yang berhenti Alias Binance-nya Ya lu bisa WD Nah logikanya Kenapa Kok bisa 4-4-nya stop Dan kalau DNA kita bisa lihat Ya akhirnya gak bisa WD juga Sekarang diberhentikan juga WD-nya Kalau andaikan terpisah Antara broker dengan penyelenggara robot Kenapa penyelenggara robot berhenti WD dari si broker ini juga berhenti Pertanyaan gue satu Apakah nasabah dari broker ini Hanya robot ini saja Gitu Kita harus kritis Kita harus kritis Karena coba Kalau dipikir Apa hak Dari penyelenggara robot Untuk menghentikan withdrawal Dari broker tersebut Menurut kalian masuk di logika Kalau menurut gue Misalkan nih Kalian pakai crypto hopper Kalian plug and play di Binance Terus tiba-tiba Seluruh Binance di freeze gitu Karena ceritanya mau audit Untuk robot spesifik A Binance akan ketawa Gitu Apaan Gitu loh Gak ada urusan Nah Kalau sampai seluruh aktivitas WD Orang Indonesia Di hold Gue sedikit curiga Jangan-jangan Satu-satunya klien mereka Adalah robot tersebut That's it Dibuat hanya untuk robot itu saja Nah kalau sudah seperti itu Ya Ya apalagi Ya begitulah Kalian terus ngedil lah Kalian terus ngedil Gue belum mau ngejudge Tapi ya kalian tau lah Indikasinya kemana Gitu Nah lalu selanjutnya lagi Mungkin yang menjadi super penting lagi Adalah mengenai Oh ini bro Ini karena regulasi Oke Kalau ngomong seperti itu Berarti harusnya For the sake of Kita ingin menahati aturan Menahati aturan Oke Kalau seperti itu Kenapa tidak ada komplain WD dari broker-broker besar lain Yang di luar juga Ya itu Contohnya seperti Pepperstone Instaforex Apalagi FXJM Dan kawan-kawan yang lain Yang di luar Indonesia Yang WD-nya pun harus dari luar negeri Dimasukin ke Indonesia Gue sampai sekarang belum lihat Ada yang protes Waduh Tiba-tiba Dibekukan Gak ada Itu berarti Hanya broker-broker ini saja Yang berhubungan dengan robot-robot trading ini Yang masuk ke dalam satu klub Konsisten 1% Gitu Ya jadi Ya gini guys Balik lagi Kalau gue sih simpelnya gini Yang membuat gue tidak tertarik Untuk ikut robot-robot yang konsisten ini Adalah karena Ya itu Konsistensinya itu Gak make sense Seperti yang gue pernah bilang Di video gue yang sebelumnya Burning Manoff Dia adalah Pembuat ponzi terbesar Sepanjang masa Dan Gak kira-kira juga Dia secara background Dia pernah menjadi dulu Chairmannya Nasdaq Jadi Orang cenderung percaya-percaya sama dia Yang membuat dia ketahuan adalah apa Karena dia terlalu konsisten Setiap kuartal Terlalu sama hasilnya Nah itu ngomongin kuartal Kuartal itu per 4 bulan Ini Kalau ada robot Atau satu entitas Yang bisa setiap hari Ya wapun Kata-katanya sih Gak setiap kali ya Gak pasti Tapi Kalau di track Ujungnya hijau Hijau Jadi gini Lu boleh cek Bukan cuma gue ngomong asa Lu coba quarterly Nyari Dalio Lu lihat quarterly Resultnya dari Paul Trudeau Jones Dari Icon Dari hedge fund Hedge fund major besar Dunia yang sangat dihormati Tidak ada yang quarterly Selalu hijau Quarterly loh Quarterly itu 4 bulan Bukan per hari 4 bulan aja Mereka gak selalu bisa hijau Mereka seringkali mendapatkan Quarter yang buruk Gitu Nah sekarang gimana ceritanya Bisa ada satu entitas Boleh orang Boleh copy trade Boleh robot Yang bisa konsisten sekali Tiap minggu Hijau Bahkan ekstrimnya tiap hari Hijau Selalu tambah Selalu kalau kesannya secara portfolio Selalu naik Eksponensial naiknya Menurut gue Gak make sense Balik lagi ke awalnya saja seperti itu Kalau dari awalnya saja tradingnya gak make sense Patut dicurigai Patut dicurigai Karena gini Dalam dunia finance Bukan sebenarnya bukan dalam dunia finance doang Manusia itu memiliki kecenderungan untuk mudah percaya Si A Si A misalkan teman kita Si A ngomong gini Ah percaya aja Tapi Kalau kita berpikir secara kritis Kita itu harus Apa ya Membiasakan budaya untuk Do not trust But verify Lu harus verifikasi Ini kok bisa kayak gini Gitu Kok bisa Besar banget nominal Bukan besar lah Gini dia anggap Bagi orang bukan trader Satu persen Wah make sense Satu persen itu kecil Tapi kalau lu trader Lu tau bahwa itu Iya Gak bisa setiap haris persen itu Iya bener Gini deh paling gampangnya ya Lu trading Trading itu apa Kegiatan jual beli Paling gampang lu samakan dengan apa Lu buka toko Ya Bedanya apa Misalnya gini Kalau lu buka toko Gak punya modal Lu pinjem ke bank Artinya apa Lu trading pake leverage Gitu kesannya ya Kalau lu udah punya duit Ya lu udah punya duit Misalnya lu dapet Warisan dari orto lu Lu buka langsung toko Pake uang kontan Ya lu Ya lu spot Gitu kesannya ya Tapi sama-sama ada risiko Risikonya besar yang mana Orang yang pinjem pake duit bank Nah pertanyaan gue satu Kok dia beneran buka toko Bisa setiap hari untung 1% Atau bisa setiap hari untung 5% Gitu Terus dari capital untung segitu Gak make sense Sekarang gini deh Kita pribadi punya pengalaman Dalam Manage Business conventional Gue cukup yakin Viewers disini Juga pasti Setidaknya punya pengalaman Jual beli Ya jual beli Jual beli itu Sudah sangat Apa ya Kalau kita terispek Sudah dilakukan Dari jaman purba Jual beli itu Nah Pertanyaannya Sekarang gini deh Weekend sama weekdays Itu aja beda Buat tanya Apakah omsetnya sama Sabtu Minggu Senin Jangan kan gitu Dari Minggu ke Senin saja Itu biasanya mengalami drop Karena kenapa Seperti yang kita tau Dari orang liburan Orang liburan Spending Biasanya spending Omset naik Tetapi Senin sudah mulai Back to work Iya Bener Iya Jadi menurut kalian Make sense gak Dari Minggu Ke Senin Konstan terus Misalkan kalian jualan roti Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Dan seterusnya Laku Sama 100 Spesies Terus Terus Atau beda dikit deh 100 107 107 102 Ya deket-deket Angkannya situ terus Make sense gak Menurut gue gak make sense Atau gini deh Kesannya buat Saudara-saudara gue yang muslim Lagi bulan safar Tapi Wah Untung terus konsisten Kecil kemungkinannya Highly unlikely Nah jadi Ya balik lagi Masuk lebih ke situ Iya Tapi gini Sekarang mungkin lebih ke Saran Sarannya gimana Yang pertama adalah Manage your expectation Ini Ini sangat penting Ini sangat crucial Karena kalau Kalau lu salah Expectasinya Lu bisa Kena mental Kena mental Emotional Dammit Jadi Apa namanya Yang pertama Lu manage your expectation Jangan sampai lu berharap Terlalu berlebihan Duit lu akan kembali Dari Ya Robot-robot Atau perusahaan Usaha sejenis ini Gitu ya Jangan terlalu berharap besar Bisa gak kembali Bisa Sudah ada contohnya Banyak bahkan Ada dari GCG Ada dari Mia MMM WS Pro Dan Banyak lagi Jadi This is not the first time DNA Dan net89 itu Bukan yang pertama Melakukan Bukan pionir Bukan pionir Mereka bukan yang pertama Melakukan skema Mirip-mirip seperti ini Stabil sepersen Sehari Not the first one Nah Sekali lagi gue tekankan Gue belum mengatakan mereka ini Ya scam atau apa Gak ya Karena baik lagi Masih di audit Dan di investigasi Tetapi Dari Saudara-saudara yang zaman dulu Ya Yang terjadi adalah apa Ada kok yang bisa WD setelah itu Tetapi Gak semua Gitu Kenapa Karena yang dulu sudah terbukti Ponzi Ya Ponzi gak bisa bayar keseluruhan Kesannya gini Dia sudah ada dana yang dia keruk Misalkan 1 triliun Nah 1 triliun itu sudah dibagi-bagi Ke bagi Dibagi-bagi ke siapa Ke orang yang awal join Gitu Ke orang yang awal join Nah jadi ya Ya udah gak ada 1 triliun Gitu kesannya Jadi ya gak akan bisa dibalikin semua Udah meredak Ya udah meredak Udah macet Sama kayak Benny Madoff Kenapa Benny Madoffire-nya Macet gak bisa bayar Karena dananya udah dibalikin Udah diputer-puter Dibalikin ke investor yang sudah lebih lama Masuk ke Ponzi dia Gitu Jadi Ya Bisa gak selamat Ada gak dana yang selamat Secara sejarahnya Ada Ya Terutama orang-orang yang baru banget masuk Jadi ya baru masuk langsung Stock Gitu ya Masuk langsung stock tradingnya Itu seringkali Dapat Dapat kesempatan Dapat kesempatan karena Wah belum merasakan profit Belum merasakan profit Gitu katanya Ya itu seperti Ya itulah Seperti dulu GCG dan Mia Seperti itu Ada orang-orang yang baru masuk Digantikan Itu karena dianggapnya masih sangat baru Sekali masuk Tetapi Apakah semua duitnya balik Ke investor-investor No Ya Duitnya gak balik semua Hanya bisa dibilang sedikit banget Sedikit banget Sedikit banget Karena apa Dia itu ingin menunjukkan Wah kita beri tingkat baik Kita berusaha semaksimal mungkin Ada yang Ya Kalian kalau mungkin Ya gue gak akan sebut apa perusahaannya Tetapi ada yang bilang Tenang saja Kita aset punya banyak Itu sudah menjadi ciri-ciri Aset punya banyak Wah kita punya harta berlimpah dimana-mana Mirip-mirip Mirip-mirip ngomongnya itu Kayak zaman dulu GCG juga bilang Dia punya kantor Punya ini Punya itu Kalau dulu Mia Punya tambang emas Katanya Punya tambang emas Tapi Ya tidak digantikan Gue kenal Beberapa orang yang sampai sekarang Tidak digantikan Dan gue juga tau Ada beberapa orang yang Digantikan Dan biasanya digantikan itu adalah Orang-orang yang baru banget Masuk di ujung banget Jadi buat lu yang mungkin Waduh bro Gue tuh baru masuk banget loh Ini langsung Stuck Ya coba aja Siapa tau Lu masih ada Masih ada kesempatan Jadi secepat mungkin WD Siapa tau lu masuk ke salah satu orang yang beruntung Yang dapat dibalikin Dan sebenernya gini Ini tuh akan apa ya Seperti Kalian hujan panah gitu Akan terus-terusan Ada nih Yang meledak nih Nah tetapi selama belum meledak Kalau kalian ikut Semacam ya Itu Seperti inilah Club 1% ini Club 1% ini Saran dari kita ya WD Secepatnya Karena ini Before it's too late Ya seperti wildfire ya Saat sudah satu Kena Nah tetangganya akan mulai kebakar 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 terus Jadi satu jebol Akan jebol 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 Dan seterusnya Tapi di waktu bersama Ini jadi satu environment yang bagus Untuk membedakan Mana robot yang beneran Sama robot yang Ya robot Kalian tau sendiri lah Robot Ya Baik lagi guys Jadi gini Saat sesuatu terlihat terlalu bagus Seringkali ya Itu bohong When it's too good to be true Usually it's not Usually it is too good to be true Gitu loh ya Jadi ya Intinya apa Yang pertama Manage your expectation Dan yang kedua Bagi lu yang mungkin Masih baru-baru Banget-banget Masuk ke dalam yang Robot Stabil ini gitu ya Yang robot stabil 1% ini Gue saranin Coba untuk WD Siapa tau Lu kebagian Karena gue udah pernah lihat Ada orang yang langsung Aduh bro Gue untung loh Gue masih kebagian WD Setelah dia stuck Gitu loh Dan ada Tetapi Pada faktanya Semua saudara-saudaranya Yang dulu yang sudah mati Itu tidak ada yang balik 100% Tapi sekali lagi Please Jangan komen Yang aneh-aneh di bawah Bilang Wah bro jadi lu Ngatain ini scam ya Gue belum bilang ini scam Tetapi indikasinya Mirip sekali Sama seperti ini Toshi sudah sangat sering bilang Kalau udara Lu lagi mau keluar Mendung Mendung Terus Angin cool Angin kenceng Itu indikasinya apa Indikasinya berarti Akan hujan deras Apa yang bisa kita lakukan Ya kita keluar bawa payung Kita bersiap-siap Dengan skala Skenaryonya Nah Pertanyaannya Apakah sudah mendung Sudah mulai rintik-rintik Atau mungkin Angin yang sekecang Apakah pasti hujan Belum tentu Tetapi Ya tetapi Indikasinya mengarahkan Kesana Jadi Precautionnya apa Precautionnya WD Precautionnya WD Siapa tahu Kalian masuk Kejadi orang-orang yang beruntung Yang masih bisa tarik dana Lalu yang ketiga Andaikan Ya andaikan Ini semua ternyata Terulang lagi Terulang lagi Dan ya sudah Boom Hancur Apa yang bisa kalian tarik Jangan mau rugi Sudah hilang duit Jangan mau rugi Kita harus tarik Satu kesimpulan Bahwa Jangan ikutan lagi Yang seperti ini Biasanya itu Kalau dari setelah Banyak Skema seperti itu Antara ada tiga outcome Ya tiga jenis Antara tiga outcome Yang pertama adalah Mereka Tahu nih Potensi dari Kalau kita mendalami Dunia finansial Ya itu apa Misalkan kena sekali Ini dia mikir Ini potensinya gila Tapi apa yang Sebenarnya yang salah Nah apa yang dia lakukan Dia menggalai informasi Sedangkan mungkin Dia mendalami Apa itu dunia finansial Belajar trading Belajar trading Belajar TA Dan lain-lain Atau yang kedua Itu apa Ah Semua investasi bodo Semua investasi itu ponzi Apapun Mau kripto Mau saham Apapun semua Itu adalah Buatan saja Ya yang benar adalah Cuma jual beli Atau kerja Iya itu tipe yang kedua Yang ketiga This is the worst This is the worst Yaitu apa Coba ya Ini kan Kalau kita bermain Wah berarti gue apa Timingnya Kurang pas Gue masuknya kurang cepat Gue masuknya kurang cepat Mereka berpikir malah Bukan Waduh ini kayak gini Gak bener nih Tapi mereka malah berpikir Gue harus cari yang lebih baru lagi Gue lebih Segar Yang lebih darah segar nih Company nya masih Baru lahir gitu Nah mereka masuk Nah that's the worst That's the worst Jadi professional ponzi player Atau pemain money game Pemain money game Ya That's the worst Semoga saja Itu sebenarnya Cukup banyak Cukup banyak Dan seringnya cukup banyak Yang menjadi Tipe ketiga ini adalah Anak-anak muda Ya benar Benar sekali Anak-anak muda Yang masih pengalamannya Cukup pendek Dalam dunia investasi Biasanya itu Stereotipnya itu seperti ini Anak-anak muda Misalkan anak muda itu Wah bang umur berapa sih anak muda Let's say SMA menjelang kuliah Atau dunia peruliah Early 20s Sampai ke SMA sampai ke early 20s Mereka ikut seperti ini Dan merasa Wah ternyata jadi duit gampang ya Jadi duit gampang Oh profit dari sana sini Disitulah Ketika orang sudah mulai terlalu pede Itu mindsetnya sudah tidak benar Ya Nah Seperti yang kalian tahu Ya teman-teman gue Bukan teman lah Kenalan gue Yang sumburan gue itu Banyak sekali yang kena Ya Sunton juga sudah cukup banyak Karena dulu sunton ya DNA pro pun banyak Banyak yang ikut Banyak yang ikut Karena wah lihat Mereka tuh menganggap Mereka ini tuh trader Gue profit dari mana Gue profit dari trading Tapi pas ditanya Lu ngerti gak trading apa Oh ya jual beli Ya jual beli Wah pokoknya ya tau profit aja Ini gampang di WD Gampang di WD Ya itu udah menjadi stereotype ya Stereotip Ya jadi Sebenernya lebih ke gini guys Ujung-ujungnya apapun itu Ya lu mau trading manual Mau bahkan Sampai lu buka Toko konvensional pun Gitu ya Yang sebenernya sama sekali Gak ada hubungan Sama crypto currency markets Itu semuanya balik ke satu hal Bisa gak lu Memanage risiko Kalau lu gak bisa Manage risiko Ujung-ujung lah Akan masuk ke dalam Skema-skema yang Berbaunya seperti ini terus Yang berbau ponzi Dimana Katanya sama kok Propagandanya sama Stabil WD cepat Pasif income Dan passive income Tinggal santai Langsung bisa menghasilkan There's no such thing as free lunch Lu harus menukarkan sesuatu Apapun di dunia ini terjadi Dengan sistem Pertukaran Gitu Gak harus duit Bisa aja dengan waktu Gitu loh Lu harus belajar trading Wah belajar mati-matian Kena stop loss Waduh Salah beli Mungkin salah beli coin Aset Salah beli aset Dan lain-lain Itu lu bayar dengan apa Waktu dan jadi payah Jadi Kalau sampai lu pengennya Ah udah lah Gue pokoknya pengen yang stabil-stabil aja Justru seringkali yang stabil-stabil itu Yang Ya ujung-ujungnya Iya Karena Seperti yang kalian sudah dengar Wah Kita sudah profit Teribuan persen Jangan Kalian berpikir Wah Gia Situasi katanya bisa tuh Teribuan persen Kalian pikir itu Teribuan persen Gue Constantly setiap bulan Nope No Kalian sudah tau Itu hasil kita Hold Dimana yang lain pada gak sabar Sudah cut loss Menjelek-jelekan crypto Menjelek-jelekan saham Atau apapun yang lagi drop Kita hold Kita hold Karena kenapa Bukan karena gue Ah udah lah Siapa tau biar aja Enggak Karena gue yakin dengan fundamentalnya Yes Untuk itu Untuk bitcoin contohnya Kenapa gue yakin dengan bitcoin Hanya ada 21 1 juta Gak bisa dioprek-oprek Supply stay At some point akan naik Dan bener Gue Posisi minus gue Di bitcoin itu Sempet 70 something persen Karena gue gak beli Dipucuk banget sih Dulu bahkan Sekonyol-konyolnya Gue di 2016 Itu 2017 Gue gak beli dipaling pucuk Tapi minus gue tetep gede 70 persenan Something Tetapi dari minus 70 persenan itu Sekarang gue udah ribuan persen Dari titik minus itu Tapi ya itu Seperti yang kita ingetin tadi Enggak berarti Tiap hari gue konsisten Untung 1 persen Enggak Gue berbulan-bulan Minus terus Tunggu ribuan persen itu Dari ya Kita sabar Kita hold Karena seperti yang kemarin Kalian nonton Ya atau Quote number of fail Markets itu Menjadi suatu instrumen Pemindahan kekayaan Dari orang yang tidak sabar Ke orang yang sabar Well apa yang kita lakukan Kita menjadi orang yang sabar Karena kenapa Kita percaya dengan fundamentalnya Kayak oke Ini bisa mengubah dunia finansial Dengan mindset seperti itulah Bisa ribuan persen Bukan berarti Setiap hari Setiap hari Untung konsisten Enggak seperti itu Karena Gini loh Kita Ya kita itu Ya otomatis lah Kita semua Lu yang nonton Gue yang nonton Pasti jauh analisa ini Dibandingkan dengan Hedge fund-hedge fund besar dunia Karena gak make sense Gitu gak make sense Dan satu lagi Ciri-ciri yang sebenarnya Sangat khas juga Rata-rata Yang seperti ini Ya yang seperti ini Seperti Ya GCG Selalu apa lagi Dulu MMM MMM dan lain-lain Matinya seringnya Di hari-hari besar Ya Ya dekat-dekat Imlek Dekat-dekat Natal Dekat-dekat Lebaran Indonesia Indonesia dekat-dekat Lebaran Yang paling sering Ya paling sering Karena kenapa ya Otomatis kita Sangat banyak sekali Penduduk muslimnya Jadi Ya itu dia Salah satu ciri-ciri lagi Yang harus kalian selalu perhatikan Gitu ya Permainan-permainan seperti ini Seringkali Hancur Di hari besar Ya Mungkin Apa lagi ya Satu hal yang Pengen gue tekenin juga Itu lebih ke Pergaulan Karena kenapa Pertemanan itu ya Apa ya Pertemanan ini kan lebih yang Inner circle Tapi pergaulan itu ya Kalian tahu Pergaulan yang tidak Baik atau tidak Sehat akan Merusak Kebiasaan yang baik Ya Kebiasaan yang baik Nah Ya Seumuran gue itu Rata-rata pada bilang Wah udah nih Banyaknya itu dari situ Dari Ya seperti ini Dari DNA Pro Dari Neta 49 Dari Suntun Bahkan Banyaknya mereka kena Di tiga-tiganya ini tuh Nah Tiga-tiganya Tiga-tiganya kena Ada beberapa teman satu Kalau teman gue sih Jujurnya Kayaknya udah mulai Ya gue lebih tua ya Gue lebih tua daripada satu ya Jadi teman-teman gue mungkin ya Udah lebih 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 Ya udah lah Santai-santai aja Gitu ya Nah Tapi mungkin teman-teman satu Masih baru ngerasain Ya tipe-tipe seperti ini Gitu ya Rasakan apa ya Semuanya dimakan Semuanya dicoba Gitu loh Semuanya dicoba Jadi ya balik lagi Saran dari kita Dari gue Itu apa Apa yang kita bisa lakukan Untuk menghindari Skema seperti ini Itu apa Kalian pernah denger Iron sharpens iron Besi menempa besi Itu yang harus kita lakukan Surround yourself Dengan orang-orang Yang memiliki Kepintaran yang Bukan lebih Maksudnya apa Yang kalian bisa belajar Dari orang tersebut Gitu Jangan Bergaul dengan orang Ayo ikutan ini Ayo ikutan ini Pas dilihat Yang penting Lihat Profit gue Lihat Gue bisa santai Beli ini Beli itu Lihat Gucci geng Tiba-tiba boom Tiba-tiba boom Dan tiba-tiba Sesmetnya hilang Sesmetnya hilang Storynya yang tadinya panjang Ada puluhan Kan ada highlights Tiba-tiba hilang Tiba-tiba hilang Karena itu apa ya Kebiasaan buruk Dari orang-orang yang Merasa mereka Dirinya tuh Sudah pintar Karena kenapa Jujur teman gue pribadi itu Ada yang mendalami Dalam bidang saham Ada yang dari kecil itu apa Dia sudah main obligasi Itu yang mengasah Otak gue Itu yang mengasah Gue bisa lebih advance Dari yang lain Nah Pemikiran itu apa Kita itu harus Selalu one step further Dari yang lain Sedangkan kalau kalian berpikir Seperti itu Kalian bisa sempat menghindari Skema seperti ini Itu menjadi hal yang sangat krusial Terutama di Pandemi seperti ini ya Seperti kalian tahu Kemarin kita juga sudah bahas Dalam pandemi itu Nggak ada yang namanya Kepastian Your job Lo belum tentu Dalam bulan depan Lo masih memegang Posisi tersebut Ya jadi Janganlah kita buang-buang duit Buang-buang duit Yang sudah kita susah Apa ya cari Tiba-tiba hilang Di skema seperti ini Itu apa ya Sangat disayangkan gitu Karena lo sudah Sangat tidak bijak Karena secara Fundamentalnya Nggak make sense Nggak make sense Nggak make sense Ya jadi Kurang lebih mungkin Seperti itu ya Ngobrol hari ini Ya mungkin seperti itu lah Ya Dan ya apa namanya Ya semoga saja Ya semoga saja Ya semoga saja WD-nya bisa sebanyak mungkin lah Gitu ya Sebanyak mungkin Tapi jangan sampai kalian Berharap terlalu besar Sampai semua bisa dikembalikan Harus selalu Expect the worst Expect the worst Ya expect the worst Sama kayak gini deh Kayak waktu dulu Gue ngomong BTC Semua orang banyak ngomong Udah udah Ini mantul di 50 Mantul di 50 Gue bilang Ini masih terus membuat lower low Volume terus turun Jadi masih ada potensi Bahkan bisa sampai ke 40 ribu Ternyata ya 30 ribu something Ya walaupun nggak sampai 30 Bawah sih Sampai 30 32 Jadi ya Baik lagi ya Expect the worst Kalau sampai nggak kena Ya Kita bersyukur Tapi kalau sampai Udah kena the worst Ya sudah Kalian sudah expect Sekali lagi Kalau lu Ekspektasinya terlalu wow Gitu ya Taunya nggak kena Seringnya apa Kena mental Ya Jadi kurang lebih Seperti itu lah ya Seperti itu saja Untuk hari ini Semoga Semoga kalian apa ya Bisa mendidikan ini Pelajaran ya Karena Jangan jatuh di lubangnya Sama berkali-kali Ya Itu antara Ada 3 skenario yang tadi Antara lu berpikir Menjadi potensi Untuk Wah Mencari yang lebih Duluan Mas darah segar Atau kalian berpikir kayak Gue nggak bisa Gimana cara How to invest Yang legit Tarik sisi positif Apapun itu bisa ada Selalu sisi positif Setiap bad side Apapun Setiap terjadi Sesuatu yang tidak diinginkan Itu akan selalu ada Silver lining Kita harus bisa Cukup bijaksana Untuk melihat itu Secara objektif Mungkin seperti itu saja Jadi Seperti biasa Jangan lupa untuk like Subscribe Click the bell icon And see you in the next video Sampai jumpa di video